Desain legendaris, dengan detail yang indah. Desain yang melampaui batas waktu antara masa lalu dan masa kira. All new Yamaha XSR155 Sport Heritage. Desain yang bernilai sejarah, berpadu dengan teknologi negara. Bergendara dengan tampilan yang memukau di era masa kira. Membawa Anda ke tujuan yang lebih jauh. Untuk dimodifikasi sesuai dengan karakter dan gaya berkendara Anda. Mengendarai warisan masa lalu untuk menembus masa depan. All new Yamaha XSR155 Sport Heritage. Yamaha semakin di depan. Gaspol. Selamat datang di channel DK8000. Kembali bersama Surya di sini. Gak kedengeran. Coba masker dulu. Selamat datang di channel DK8000. Kembali bersama Surya di sini. Jadi mungkin kali ini agak beda ya. Jadi modifikasinya pun kita gak ngebahas masalah modifikasi motor. Tapi kita lebih banyak ngebahas sekarang mengenai modifikasi secara keseluruhan ya. Dalam artian sesuai judulnya. Part-part apa saja yang boleh dimodif. Tapi jangan pakai part KW. Dalam artian beberapa bagian dari part motor ini jika yang dimodif jangan pakai yang part KW. Nah oke sekarang kita bahas aja masing-masing ya. Tapi sebelumnya jangan lupa di subscribe dulu channel saya DK8000. Dan aktifkan lonceng notifikasinya. Aneh kalau ada bikin video kayak gini ya. Sudah kita masuk aja ke video pertama. Selamat menonton. Oke mungkin kawan-kawan yang tadi sudah di subscribe. Di bagian depan saya ingin menjelaskan sedikit. Jadi video ini tidak berisi mengenai video modifikasi motor. Tapi lebih mungkin sharing ya. Sharing mengenai part-part apa saja yang dimotor itu gak boleh diganti dengan menggunakan part KW, kopi atau apapun itu. Ya selain part Ori. Maksudnya part Ori itu part yang bener-bener Ori ya. Maksudnya kalau part dari Brembo ya punya yang Brembo. Jangan Brembo yang KW. Nah kayak gitu. Oke kita masuk paling pertama yaitu dari sektor mesin. Nah kawan-kawan kan banyak nih ya suka modif nih. Modif entah itu bore up. Entah itu apalah yang berhubungan dengan mesin ya. Menggunakan piston, stack piston segala macem. Di pasaran kan banyak banget itu yang KW1, KW2 dan segala macemnya. Please tolong dihindari untuk part dalaman mesin jangan pernah menggunakan KW. Kenapa? Nah seperti kebanyakan halnya kualitas dari part KW ya. Part KW ini memang dia menang dalam hal harga. Murah ya. Murah. Bisa dibilang mungkin bisa setengah. Atau mungkin 3 per 4 dari harga part Ori custom. Motifnya itu ya. Nah itu yang kadang banyak akhirnya menggunakan part KW tersebut. Karena untuk long termnya, untuk jangka panjangnya, part KW ini berbahaya. Apalagi dalam mesin. Bayangin aja, udah bore up, udah bore up berarti kenceng nih. Tiba-tiba, bahannya si paketan bore up itu nggak kuat untuk nahan tekanan di dalam mesin. Akhirnya pecah. Nah, seker pecah ya kan lucu akhirnya. Akhirnya mau nyehemat, akhirnya turun mesin segelondong semua. Akhirnya alhasil bea part jadi lebih bengkak lagi. Itu dia. Ya. Itu bagian pertama di motor yang jangan menggunakan part KW. Nomor 2. Perangkat pengereman. Baik itu dari kaliper ataupun master rampnya. Kenapa? Nah, ini dia. Jadi, singkat cerita saya punya temen jualan master ramp ya. Sebut saja mereknya. Tapi mereknya ini buka boyang ori. Ya. Buka yang KW lah. Berkata KW lah ininya. Nah, pada suatu ketika. Saya lagi ada di sana. Tiba-tiba. Bro. Ditelepon dia. Loh kok bisa segala mas? Setelah saya tanyakan. Kenapa itu? Ya, ternyata ceket. Bayangin aja. Sukurin jalannya lagi pelan. Tiba-tiba. Ngunci. Nah, kan lucu jadinya. Kalau lagi-lagi berbayangin lagi. Kecepatan 100, 120, tiba-tiba. Ngunci sendiri. Kan aneh jadinya kan. Lucu banget. Kenapa? Ngeram sendiri. Tolong hindari menggunakan part KW di sektor pengereman. Karena jujur itu berbahaya banget. Apalagi sampai ke kaliper. Apalagi satu set itu. KW semua. Waduh. Mendingan. Serius. Mendingan pakai part aslinya aja deh. Ya kan. Itu jauh lebih pakem. Ya. Soalnya yang part KW ini banyak tidak menggunakan standarisasi dari ya untuk pengereman itu. Ya kan. Bayangin aja part-part kayak yang ori ya. Kayak Brembo, Kartan, Nisin, entah apa lagi ya. Brembo, Nisin, Tokiko, Tokicho itu segala macam. Itu mahal. Itu mahal karena memang untuk risetnya itu memang mahal. Sehingga itu untuk safety bisa digunakan untuk ke semua motor. Dan itu aman. Dipastikan aman. Ya. Jadi kalau udah apa-apa, kawan-kawan mau nuntut gampang. Kalau part KW, nggak ada yang bisa dituntut. Kenapa? Ya. Siapa mau dituntut? Orang nggak ada pabrik aslinya. Nyebutnya namanya anggaplah Brembo. Memang Brembo nggak ngeluarin edisi seperti itu? Nah, itu contohnya. Ya. Part nomor tiga. Nah, ini kadang-kadang ada teman-teman masang yang namanya steering damper. Ya, steering damper itu biasanya, motor sport sih banyak ya. Naruhnya. Jadi fungsinya itu adalah supaya stang waktu lagi kencang, itu nggak goyang. Ya. Nah, itu juga hati-hati ya. Karena, balik lagi, lucu aja. Pada saat lagi, lagi enak nih, kum, cornering, tiba-tiba stang lagi belok, nggak bisa dilurusin. Wah, aduh. Nggak kebayang deh, kan? Aneh, kan? Bukan aneh, sih. Serem, kan? Nah, itu dia. Terus part keempat, shockbacker. Ini memang sih ya, karena kebanyakan motor kita di tanah air ini kan memang nggak begitu kenceng-kenceng ya. Jadi, fungsi dari shockbacker itu nggak begitu kelihatan. Cuma kalau untuk teman-teman yang suka race, itu shockbacker itu salah satu kunci kemenangan dalam balapan. Nah, kenapa seperti itu? Iya. Jadi, shockbacker itu adalah penentu dari, istilahnya gimana ya? Dari salah satu penentu dari kenikmatan berkendara. Terus kalau partnya KW gimana? Ya, sama. Kalau partnya KW itu antara rebound-nya, ayunannya, travel-nya, itu berantakan semuanya. Sebenarnya saya bilang, kalau mungkin dalam kota, jalannya cuma 20, 40, mungkin dia akan berasa. Tapi begitu, nah dia dipakai cornering, segala macam, baru berasa. Ya. Terus gimana dong, beli? Saya pingin kelihatan motor saya modif, biar kelihatan keren. Terus gimana dong? Itu jawabannya sebenarnya gampang banget, bro. Terus gimana jawabannya? Belilah produk yang memang istilahnya gini. Sudah oke, ya. Brembo mungkin mahal banget tuh harganya sampai 10 jutaan yang monoblock. Atau mungkin yang 4 piston sampai di harga 3 jutaan atau berapalah mahal ya. Ini udah kan ada part-part lokal tuh. Semacam kayak KTC, terus ada RCB, ya kalau Sobeker ada TAD, dan segala macam. Dan segala macamnya lah. Itu kayaknya jauh lebih oke dibandingkan dengan part mengambil merek. Abal-abal. Itu part abal-abal. Ngopi dari part yang udah terkenal. Itu sama sekali gak ada risetnya. Sedangkan kalau golongan kayak RCB ataupun KTC, sedikit banyak mereka melakukan riset. Jadi untuk sisi safety-nya, ya paling tidak ada tanggung jawabnya dari mereka. Jadi kalau misalnya ada apa-apa, ya mudah-mudahan sih enggak ya. Itu komplainnya tuh jelas. Wah saya beli part ini, merek ini, ternyata kok dia bisa ngunci sendiri? Jadi jelas, oh itu part merek ini, Anda bisa layangkan, apa-apa segala macam. Jadi jelas ya, gitu ya. Terus kalau saya ingin punya, umpama punya Brembo, tapi duit gak cukup. Ya udah, beli ada yang mereknya apa, KTC atau mereknya apa. Ya udah, tinggal di-chat aja atau dikasih sticker atau apa gitu kan. Ya sudah lah gitu kan, berasa. Tapi at least, barang yang dipakai itu adalah memang part yang memang sudah di-reset sedemikian rupa. Jadi safety untuk digunakan. Nah, jadi itu kurang lebih. Mungkin kawan-kawan kalau ada yang pingin sharing juga, part apa lagi, yang tidak boleh, yang tidak boleh menggunakan part KW pada modifikasi motor, tulis di kolom komentar ya, nanti kita diskusi di sana. Oke? Saya rasa demikian saja dulu video singkat dari DK8000, video 10 menitan ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, komen, dan di-subscribe channel saya DK8000. Kita ketemu lagi nanti di video mendatang. Thank you, have a next day. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax